Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan melihat mengenai teori parasitologi parasitologi adalah ilmu yang pelajari tentang parasit sedangkan siapakah parasit? parasit adalah organisme yang hidup di dalam organisme yang lain dalam makhluk yang lain hidupnya bisa secara sementara atau menetap dalam waktu yang lama hidupnya mungkin ada di permukaan atas ya ataupun di dalam jaringan bagaimana parasit ini bisa hidup? parasit bisa hidup dengan cara mengambil sebagian atau seluruh kebutuhan makanan dari organisme inangnya kemudian mendapatkan perlindungan perlindungan terutama dari cuaca lingkungan di luar ya, cuaca, suhu dan sebagainya sehingga kalau kita lihat definisi parasit adalah organisme yang hidup pada permukaan tubuh atau di dalam organisme lain dan untuk kelangsungan hidupnya mengambil sebagian atau seluruh makanan serta mendapatkan perlindungan dari organisme lain tersebut kalau kita bicara tentang parasitologi maka ada tiga hal yang berkaitan yang pertama adalah parasit, si organisme yang merugikan yang kedua adalah tuan rumah atau hospes organisme yang menjadi korban ya yang ditinggali oleh parasit tersebut kemudian ada lingkungan lingkungan ini akan mempengaruhi kemampuan hidup dari parasit lingkungan ini juga mempengaruhi ketahanan makanan dari organisme yang menjadi hospes parasit adalah organisme yang mengambil makanan serta perlindungan tadi ya sedangkan hospes ya ini tadi yang mengandung parasit dan parasitisme adalah hubungan timbal balik antara parasit dan hospes yang secara lebih banyak merugikan hospes nah parasitologi ini parasitnya bisa dari berbagai macam ya kalau kita bicara binatang namanya parasitologi kalau kita bicara tumbuhan ya maka bakteriologi kalau virus dan spirokaita maka namanya virologi ya nah kita lihat disini bahwa parasit itu ada zooparasit, ada pitoparasit dan ada spirokaita dan virus untuk yang zooparasit atau yang akan kita pelajari yaitu parasitologi yaitu parasitologi adalah protozoa dan metazoa protozoa dan metazoa untuk metazoa ini ada helmin dan antropoda ada golongan cacing dan ada golongan serangga ya ada banyak sekali istilah-istilah ya ada parasite ya ada simbiosis dan sebagainya nanti kita pelajari ya silahkan membaca googling ya nah ini tadi ya jadi pembagian parasitologi ada oleh cacing helminthologi atau serangga atau entomologi kemudian kalau kita bicara protosoologi berarti oleh parasit yang organismenya bersel satu kemudian terkait dengan banyak nyatuan rumah ya jika satu ya atau homoksenusa ya ini contohnya adalah enterobius vermicularis namun jika lebih dari satu kita sebutnya dengan heteroxenusa ya ini banyak jenis seperti kolorhesinensis segistosoma japonikum kemudian trihinila spiralis kemudian zat apa yang mengandung parasit banyak sekali ya yang pertama tanah atau air yang tentunya terkontaminasi makanan yang sedang mengandung stadium infektif artinya di dalam makanan itu ada toksin yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang sedang dalam kemampuan untuk menginfeksi ya kemudian antropoda pengisap darah ya kemudian binatang bisa binatang piaraan ya ataupun binatang yang buas kemudian tumbuhan dalam air ya dari air kemudian oleh manusia yang lain maupun dalam diri kita sendiri jadi memang dalam tubuh kita itu ada mikroorganisme yang sifatnya bisa dia baik di salah satu habitat namun jika dia berpindah habitat maka dia menjadi patogen dia merusak ya sedangkan cara atau tempat masuk parasit bisa melalui mulut menembus kulit ya gigitan antropoda inhalasi transplacental atau kita kenal dengan sirkulasi uterplacental ya kemudian transmamari ya misalnya ya hubungan seksual transfusi darah dan transplantasi jaringan untuk siklus hidup parasit ya ini tentu kita harus tahu ada tiga hal utama yang pertama adalah sumber infeksi parasit ini berasal dari siapa dikandung oleh siapa keluar dari apa kemudian adalah point of the entry ya point of the entry ya tempat masuknya parasit ke dalam tubuh hospice mungkin luka ya mungkin gigi berlubang mungkin yang lain kulit dan sebagainya ya kemudian bagaimana perubahan parasit yang terjadi di dalam tubuh hospice bagaimana reproduksinya bagaimana cara yang dia menginvasi jaringan bagaimana cara dia merusak jaringan mengambil makanan dari jaringan siklus hidup parasit ini harus kita ketahui ya terutama karena kita terkait dengan proses pengobatan cara pencegahan dan cara pemberantasan untuk pembiakan parasit ini bisa dilakukan secara seksual atau aseksual ini ada yang bersifat hermaphrodit berarti dia aseksual kemudian ada yang kelamin terpisah berarti nanti seksual untuk morfologi protosual yang pertama protosual ini parasit dengan satu sel memiliki morfologi seperti sel pada umumnya morfologi protosial ada yang tetap ada yang berubah-rubah untuk metazoa yaitu helmin dan antropoda memiliki morfologi tertentu terjadinya perubahan morfologi dimaksudkan untuk dapat menyesuaikan terhadap pelingkungan sehingga ada perubahan cuaca perubahan kimia yang lain sehingga parasit ini bisa melanjutkan hidup permutasi istilahnya kemudian epidemiologi dan distribusi geografik epidemiologi parasitologi parasit tergantung pada adanya sumber infeksi keadaan lingkungan tersedianya faktor dan keadaan penduduk empat hal ini yang menyebabkan tingginya atau rendahnya infeksi karena parasit untuk dapat menurangi kejadian infeksi oleh parasit tentu tidak hanya bisa tidak cukup dengan hanya merubah satu faktor keempat faktor ini harus dimodifikasi mengurangi sumber infeksi memperbaiki kondisi lingkungan memperbaiki kondisi vektor kemudian adalah keadaan penduduk jadi lingkungan kecukupan sanitasi udara dan sebagainya epidemiologi dan distribusi geografi yang selanjutnya distribusi geografi ini bisa bersifat kosmopolit seluruh dunia seperti kita pandemi sekarang ini regional satu negara kemudian bisa lokal ini ada beberapa daftar parasit yang penting di dunia misalnya ascaris lumbricoidis jancing tambang plasmodium ini untuk malaria rikuris trisiura amuba vilaria psikostosoma jiadia tripanusoma dan laismania nama-nama saja nama kemudian untuk penyakit-penyakit yang sebuah oleh parasit parasit ini biasanya kerusakan jaringan tidak separah kalau kita terkena bakteri jarang terjadi kerusakan jaringan dan jarang muncul gejala klinis kalau hospes ini karena malnutrisi daya imun tas turu ini menyebabkan rentan sehingga mudah terkena infeksi oleh parasit parasit disini ada parasit yang berada dalam jaringan atau ladang darah atau bagi yang sensitif atau hypersensitif dapat menyebabkan alergi bahkan anapilaksis keracunan sampai shock ini kita bisa lihat ada larva ascaris jancing tambang dan sebagainya ada nama juga black water fever oleh plasmodium falciparum masa tunas biologi adalah waktu yang dibutuhkan parasit sejak parasit masuk ke dalam tubuh sampai salah satu stadiumnya ditemukan pada pemeriksaan laboratorium dari masuk sampai stadiumnya itu bisa diidentifikasi dari peperiksaan lab biasanya untuk parasit yang disekelah tinja atau darah fesis atau darah sedangkan masa tunas klinik adalah dari parasit masuk sampai timbul gejala awal dibedakan masa tunas biologis dan masa tunas klinik kalau biologis itu sampai ditemukan hasilnya di lab kalau klinik sampai muncul gejala fisik yang bisa dikenali pada penderita atau pada hospes kemudian perjalanan penyakit oleh parasit biasanya kronis diselingi birodilaten tanpa gejala kadang-kadang muncul eksaservasi akut tiba-tiba terjadi peningkatan yang renjatan yang tinggi sekali kemudian kalau kita bicara kekebalan terkait untuk menghalangi parasit dua mekanisme kekebalan yang pertama imunitas humoral yaitu dengan produksi antibodi sedangkan yang kedua imunitas seluler ini merupakan respon yang dihasilkan oleh sel-sel khusus misalnya sel T sel T ini terkenal sekali merupakan imunitas seluler jadi dia bisa mengenali mikrograsmen yang masuk dan bisa meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan imunitas humoral diprakarsai oleh golongan limposid atau kita sebut dengan sel B diaktifasi oleh pengenalan substansi asing kemudian terjadilah sekresi antibodi ini yang kita kenal antigen versus antibodi jadi kalau antigen masuk maka antibodi akan diproduksi kemudian imunitas humoral juga menyebutkan bahwa hanya sebagian kecil dari antigen yang dapat menyebabkan produksi antibodi spesifik jarang banget manusia bisa memproduksi antibodi yang spesifik antigen besar mungkin memiliki dua atau lebih determinan yang berbeda jadi sangat sulit mengetubuh ini dalam aktivitas imunitas humoral menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap antigen kemudian imunitas seluler tadi dihasilkan oleh limfosit yang disebutkan sel T sel T ini mampu merusak jaringan asing atau sitotoksik dan sel T ini disebutkan dengan sel killer killer sel sel pembunuh beberapa parasit misalnya tripanusoma mampu menghindar perusakan ilmun dengan mengganggu pengaturan sel T ini agak bahaya kemudian diagnosa kejara pada penyakit parasit umumnya tidak spesifik sehingga untuk diagnosa perlu cek lab untuk pemeriksaan lab diperlukan sebagai dasar untuk menentukan bahan pemeriksaan dan dari pemeriksaan laboratorium ini persiapannya untuk pengobatannya bisa perorangan atau bisa masal namun harus diperhatikan obat-obat dengan efek lethal terhadap parasit serta efek sampingan minimal pada hospes memiliki obatnya harus yang efektif tapi memiliki efek samping yang minimal pada hospes padahal diperlukan tindakan bedah untuk mengeluarkan jaringan yang terkena parasit rusak memperbaiki KU dan daya tahan kemudian pengobatan parasit harus karena kita tahu banget salah satu aspek yang mempengaruhi parasitologi adalah lingkungan maka memang tidak bisa hanya satu aspek saja yang diperbaiki termasuk lingkungan juga harus diperbaiki seperti ini juga yang tadi kita bilang sumber infeksi kemudian hostnya harus diperbaiki pertahanan biologis hijen kemudian sanitasi pemberian nama parasit ini geological nomenklatur ini namanya dia memberikan nama untuk golongan cacing salah satunya adalah ascaris lumbricoidus manusia ini sebagai tuan rumah definitif tunggal parasitnya non-zoonosis parasitik selain manusia yang bertindak sebagai tuan rumah definitif ditemukan juga tuan rumah definitif lain misalnya geonosis parasitik artinya dia bisa tinggal di tubuh manusia tapi juga bisa tinggal di tubuh hewan dobel nah demikian terkait dengan parasitologi semoga nanti menambah pemahaman silahkan nanti disimak ulang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati